Manusia Purba Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar manusia purba? Ya, tentu Anda akan membayangkan bahwa manusia yang mirip kerah Nah, pada episode kali ini kita akan mengulas fosil manusia purba Berjenis manusia Jawa atau Pitekantropus Erectus Yang pada berikutnya disebut Homo Erectus di sungai Bengawan Solo Tepatnya di wilayah Trinil Kabupaten Ngawi Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Apa benar fosil manusia purba di Trinil Ngawi ini dibawa ke Belanda sana Dan kita hanya mendapatkan replika atau tiruannya saja Apa kepentingan dan tujuan Du Bois melakukan penggalian besar-besaran Dan meneliti fosil purba di Ngawi Seperti apa seketsa denah penggaliannya? Bagaimana perkembangannya sekarang? Yuk kita mulai Awal Penemuan dan Penelitian Fosil Terinil merupakan sebuah daerah di pinggir sungai Bengawan Solo Tepatnya di desa Kawu Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Sekitar 13 km sebelum Kota Ngawi Jika dari arah Solo Daerah ini menjadi hunian kehidupan purba Yang tinggal di lembah Bengawan Solo Tepatnya zaman Pleistosen Tengah Nama Trinil disematkan oleh Du Bois Trinil yang berasal dari kata tri yang berarti tiga Maksudnya adalah tiga desa obyek penelitian Dan Nil yang menggambarkan kemiripan dengan sungai Nil Secara resmi penelitian fosil manusia purba ini Digagas oleh seorang dokter anatomi berkebangsaan Belanda Bernama Eugen Du Bois pada tahun 1891 Apakah pria Belanda ini tiba-tiba meneliti Trinil Dan langsung menemukan fosil purba? Tentu tidak Pada tanggal 29 Oktober 1877 Du Bois bertolak ke Sumatera Dengan menumpang kapal The SS Prince Amalia Du Bois sebelumnya memang sudah harus mengikuti wajib militer Dan lulus sebagai dokter militer Setelahnya selama dua tahun Ia melakukan eksplorasi di gua-gua Sumatera Namun tulang-tulang yang ia temukan Tidak sesuai dengan keinginannya Pencariannya kemudian berpindah ke Jawa Di Pulau Jawa Eugen Du Bois tertarik pada endapan sungai Bengawan Solo Yang dianggapnya memiliki kronologi kehidupan selama jutaan tahun Namun sebenarnya warga kerap menemukan tulang belulang berukuran besar Apalagi jika di musim kemarau kerap kali warga menemukannya Masyarakat menyebut fosil-fosil purba ini dengan istilah Balung Buto Yang jika diterjemahkan menjadi tulang raksasa Masyarakat sekitar sering menggambarkan sesuatu yang besar dan raksasa Berita mengenai penemuan warga ini terdengar Terdengar hingga ke telinga para pecinta sejarah purba dari pihak Belanda Saat itu memang Eropa sedang giat meneliti dan mempelajari kehidupan purba Oleh karenanya Du Bois berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penggalian Selama aktivitas ekskavasi yang dilakukan Eugen The Bois di Trinil Ada seorang pribumi bernama Wiro Di Harjo yang mengikuti kegiatan ekskavasi tersebut Hal ini akan berkaitan dengan berdirinya museum Trinil di kemudian hari Bahkan penelitian dan penggalian ini dilakukan hingga beberapa kali Kita akan membaginya dalam video ini Penelitian dan pengamatan tokoh besar fosil purba di Trinil Dalam video ini kita akan mulai dari Penelitian Du Bois pada tahun 1891 Penelitian Selenka tahun 1907 Pengamatan geologis oleh Suradi bersama ilmuwan Jepang tahun 1976 Penelitian Badan Arkeologi Nasional tahun 2016 Kita mulai dari penelitian Du Bois Penelitian yang dilakukan pada tahun 1891 ini menggali sisi kiri dan kanan sungai Solo Area yang digali yakni tepi kiri seluas 2317 meter persegi Sedangkan sisi kanan seluas 106 meter persegi Penelitian ini membuahkan hasil Karena pada bulan September 1981 menemukan gigi geraham manusia purba ketiga kanan atas Gigi geraham inilah selanjutnya ditetapkan menjadi jenis P.T. Cantropus Erectus Yang dalam perkembangannya diklasifikasikan sebagai Homo Erectus Sebulan setelahnya penggalian ini menemukan tengkorak kepala manusia purba pada jarak 1 meter dari penemuan sebelumnya Penemuan ini menjadi berita spektakuler saat itu Pada bulan Agustus 1892 tulang paha manusia purba ditemukan berjarak sekitar 12 meter di hilir dari penemuan sebelumnya Di bulan yang sama ditemukan juga gigi geraham kedua kiri atas Tahun 1900 dilakukan penggalian besar berukuran 75 x 6 meter Lokasinya di sebelah timur paret yang digali tahun 1899 Dalam penggalian ini ditemukan 4 tulang paha tidak lengkap Fosil-fosil temuan Dubois ini berada di Belanda Karena ia membawa pulang hasil temuannya ini Di sini kita hanya melihat replikanya saja 2. Penelitian Selenka tahun 1907 Adalah seorang sarjana wanita yang tertarik meneliti di Indonesia Dan telah melakukan penggalian besar-besaran di Trinil pada tahun 1907 dan 1908 Ia berusaha menjaring fosil di tengah aliran sungai Solo Dengan mengerahkan penduduk sekitar Tahun 1906 tim Selenka memulai penelitiannya dengan membuka kotak gali 60 meter di sebelah selatan Monumen Dubois Lokasi penggalian ini di sebelah kanan sungai Solo Tetapi ia tidak berhasil menemukan fosil manusia purba Ia kemudian melakukan penggalian lagi di sebelah utara Monumen Lokasi ini disebut grup pertama Di sini ditemukan fosil hewan Yaitu fosil rusa purba atau kerfus Fosil sapi atau kerbau atau banteng purba yang disebut bos Dan fosil gajah purba atau stegodon Penggalian 50 meter sebelah selatan juga menemukan fosil-fosil hewan purba Pada tahun 1907 Selenka terus melakukan penggalian di banyak lokasi Salah satunya adalah di lokasi yang sama dengan penggalian Dubois Namun lebih ke pedalaman yang disebut grup kedua Semua penggalian Selenka tidak menemukan fosil manusia purba Namun menemukan fosil hewan dan tumbuhan purba Walaupun demikian, fosil-fosil hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ditemukan Dapat menambah wawasan lingkungan hidup dari P.T. Cantropus Penggalian Selenka terus berlanjut hingga tahun 1908 Namun setelahnya penelitian yang berupa penggalian manusia purba ini Seolah-olah berhenti 3. Pengamatan Geologis Suradi tahun 1976 Pada tahun 1976 dan 1977 Survei Geologi Indonesia bekerja sama dengan ilmuwan kuarter Jepang Melakukan survei lapangan di wilayah Trinil Penelitian ini mencoba mengamati lapisan-lapisan tanah dan batuan Yang beberapa menghasilkan kesimpulan bahwa Lapisan bantalan fosil di daerah Trinil Berupa konglomerat dengan komponen andesit dan fragment batu kapur Memiliki penampilan yang mirip dengan lapisan bantalan fosil Yang disebut Grants Bank Dari bagian dasar formasi kabuh di daerah Sangiran 4. Penelitian Badan Arkeologi Nasional tahun 2016 Tahun 2016 Badan Arkeologi Nasional bekerja sama dengan peneliti dari Universitas Leiden dan Museum Naturalis Belanda Mereka melakukan penelitian lanjutan Penelitian ini dilakukan karena ditemukan ukiran pada kerang yang ditemukan Dubois sebelumnya Dubois tidak menyadari jika kerang yang ditemukannya terdapat ukiran Tulisan tentang penemuan ukiran di kerang ini dimuat di jurnal nature yang kemudian menjadi populer dan mendorong untuk dilakukan penelitian lanjutan di Trinil Penelitian-penelitian ini sampai sekarang masih terus dilakukan oleh berbagai pemerhati, ilmuwan, dan akademisi Namun tidak lagi melakukan penggalian sekala besar Sejarah Singkat Museum Trinil Situs Trinil merupakan salah satu situs manusia purba terpenting di Pulau Jawa Bahkan situs ini menjadi populer karena temuannya yang menghebohkan dunia Yaitu tentang bukti adanya evolusi manusia purba yang banyak dibicarakan oleh para ahli arkeologi, paleontologi, dan geologi Eugen Dubois menemukan atap tengkorak gigi manusia yang menyerupai kerang dan tulang paha dari individu yang sama Eugen Dubois kemudian menyebut temuan ini sebagai P.T. Cantropus erectus atau manusia kerang yang berjalan tegak Setelah Dubois dan peneliti lain berhenti melakukan penggalian di wilayah Trinil beberapa tahun sesudahnya Ternyata warga sering menemukan tulang-tulang raksasa dan fosil hiwan purba Wiro Diharjo seorang pribumi sejak tahun 1967 memiliki gagasan untuk mengumpulkan atau melestarikan fosil yang ia jumpai di tepian sungai Bengawan Solo Fosil tersebut kemudian disimpan di rumahnya hingga mencapai sepertiga dari rumahnya Dari hobinya ini, Wiro Diharjo kemudian mulai dikenal dengan nama Wiro Balung Atas aktivitasnya mengumpulkan balung buto atau fosil manusia purba Pada tahun 1980-1981, pemerintah daerah Kabupaten Ngawi mendirikan sebuah museum mini untuk menampung koleksi fosil Wiro Diharjo Kemudian untuk mengingat hasil penemuan fosil P.T. Cantropus erectus oleh Eugen Dubois Maka dibuatlah Tugu sebagai monumen serta membangun Museum Trinil yang diresmikan dengan tajuk peringatan 100 tahun penemuan P.T. Cantropus erectus Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Sularso pada tanggal 20 November 1991 Museum Trinil dibangun di Dusun Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur Atau sekitar kurang lebih 15 km dari Kota Ngawi menuju arah Solo Museum ini menempati bekas rumah dan pekarangan Wiro Diharjo yang telah diganti Dan persis pada tepian sungai Bengawan Solo Museum Trinil di masa sekarang Kita mencoba masuk lokasi Museum Trinil dan melihat fasilitas wisatanya Wisata Museum Trinil juga menyediakan arena camping ground dan tempat bermain anak Di sini anak-anak dapat bermain berbagai wahana permainan Selain itu dapat juga bersuapoto di samping patung-patung gajah perubah yang banyak dibangun di area wisata Tempat santainya pun juga cukup nyaman Kita mencoba masuk beruangan museum Apa benar disana hanya replika atau duplikatnya saja Panjangnya 70, lebarnya 54 Nah itu hampir 1 meter Tingginya 43 Kalau yang ini Kepala gajah Ada dua ini Tengkorak kepala gajah Perubah Nah kalau yang ini Fosil gading gajah perubah Stegodon Gajah perubah yang masih lengkap Ini hidup pada zaman Pleistocene Ditemukan tahun 1986 Ini gading ini Yang besar ini Nah ini Tahun 1986 ditemukannya Yang ini tulang gede banget Kaki gajah Ini fosil kaki gajah Tulang paha sebelah kanan Yang ini Kaki gajah Ini yang tulang pahanya gajah Sebelah kanan Kemudian yang ini Adalah tulang lengan sebelah kiri Ini kaki gajah perubah Ini juga sama Ini tulang panggul Tulang-tulangnya gajah perubah Ini Ini giginya gajah Jadi gigi gajah itu Segede ini Gajah perubah Giginya saja Segede ini Nah gede banget ya Giginya gajah Ini giginya gajah Ini foto penemuan Fosilnya Ini foto penemuan fosilnya Ini gadingnya Ini pakai Ikrak ini Ini fosil badak Ini fosil badak Harimau Babi Kuda Ini di sungai Itu ditemukan di sungai Ini adalah fosil tanduk kerbu Fosil tanduk kerbu Panjang banget Ditemukan di dusun pengkol Gemarang Nah disinilah Ini Penemuannya itu disini dulu Fosilnya Dan ini Kalau menurut warga Memang diselami gitu Itu masih ada Sampai sekarang Sisa-sisa Apa namanya Penggaliannya dulu Jadi Dalam Seperti goa Kayak gitu Waktu Zaman Belanda dulu Mengambil fosilnya itu Sampai sekarang Masih ada pekasnya Ini bola batu Peralatan-peralatan Kapak Zaman Purba Kapak-kapak Untuk berburu Zaman Purba Ini tanduk kerbu Zaman dulu Zaman Purba Ini cura Ini cura Kerbau 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 Inilah fosil-fosil purba Yang ditemukan Di daerah aliran Sumai Bengawan Solo Kawasan Trinil Nah jadi Inilah koleksi-koleksi Fosil-fosil Yang ada di Museum Trinil Ngawi Jadi disini Banyak sekali Fosil-fosil purba Yang paling banyak adalah Fosil-fosil gajah Karena Kita tahu bahwa Di sebelah timur Dari museum ini Merupakan Bengawan Solo Dan disana Gak jauh dari sini Juga ada Namanya Dusun Gajah Dusun Gajah ini Memang ditengarai Dulu banyak sekali Gajah-gajah purba Yang hidup di Wilayah tersebut Maka takheran Vitrinil ini Koleksi yang paling banyak Adalah Fosil-fosil Dari Gajah Purba Fosil temuan Dubois dan Selenka Memang dibawa pulang Ke negara Belanda Dengan tujuan Untuk penelitian Lebih lanjut Kita berharap Bisa kembali Ke Indonesia Juga ya Kita akan menuju Dimana letak Monumen Dubois Yang menjadi penunjuk Arah penemuan Homo Erectus Inilah Monumen Dubois Yang terdapat tulisan Maksud dari tulisan tersebut Adalah Pitekantropus Erectus Ditemukan sekitar 1-75 meter Dari monumen ini Mengikuti Arah tanda panah Pada eskavasi Yang dilakukan Dari tahun 1891 Hingga 1895 Nah Inilah Sungai Solo Yang telah Menggugah Mata dunia itu Wilayah Trinil Dan temuan Fosil Purbanya Telah banyak Membuka Mata dunia Tentang ilmu Pengetahuan Kondisi Indonesia Yang saat itu Di bawah Kekuasaan Belanda Memang Tidak memungkinkan Untuk mandiri Dalam menjaga Bukti temuan Sejarah Dan benda-benda Berharga Seluruh fosil Temuan Dubois Dan Selenka Di bawah Ke Belanda Kita berharap Agar harta Yang tak ternilai Itu Dapat kembali Ke Indonesia Upaya itu Memang terus Dilakukan Oleh pemerintah Indonesia Namun Pengembalian Benda-benda Sejarah Milik Indonesia Memang Tidak gampang Dan Masih Perlu Proses Bertahap Inilah Pentingnya Generasi Penerus Untuk Mencintai Sejarah Dan Membukukan Hal-hal Penting Karena Suatu saat Akan menjadi Identitas Suatu Bangsa Kita Akan Dicatat Sejarah Ataukah Kita Akan Dilupakan Oleh Sejarah Itu Sendiri Semoga Kita Dapat Mengambil Hikmahnya Ikuti Terus Perjalanan Kami Mengulas Hal Unik Dan Tempat Menarik Yang Tayang Dalam Episode Selanjutnya Sampai Jumpa Illusion лично Sampai Air Koh Sampai ск 48 Im